Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya abang ber Hai baiklah bangun kali ini Bang ber akan memberikan contoh tutorial cara pembelian pulsa melalui mesin BNI mesin ATM BNI yang pertama selalu Bang beringatkan untuk memastikan APN-nya dalam keadaan online dan kartu debitnya dibawah baiklah untuk langkah pertamanya kita masukkan kartu debit BNI-nya untuk masukkan kartu debit BNI-nya posisinya di sini di bawah tulisan kartu kita tunggu berapa detik setelah itu kira kita pilih menu bahasa di sini ada dua pilihan yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di sini kita pilih bahasa Indonesia untuk mempermudah proses transaksinya setelah itu kita masukkan pin ATM kita untuk pin ini agar dijaga kerahasiannya jangan sampai orang lain mengetahui pin ATM kita ya setelah itu kita pilih menu lainnya untuk pembelian pulsa kita pilih menu lainnya setelah itu kita pilih menu pembayaran setelah itu kita pilih menu telpon atau HP yang paling atas sebelah kanan disini kita dimasuk ke menu pemilihan untuk pembelian pulsanya disini kita beli pulsa telkomsel kita masuk menu selanjutnya yaitu ada tiga pilihan yaitu pasca bayar kartu halo pakai data telkomsel atau voucher telkomsel untuk pembelian pulsa kita masuk ke voucher telkomsel disini kita diminta untuk masukkan voucher telkomsel voucher telkomsel itu yaitu nomor handphone kita sendiri nomor handphone yang mau kita isi pulsanya disini kita masukkan nomor handphonenya kalau sudah kita pastikan nomor yang sudah benar kita tekan ya jika benar untuk pembayarannya kita pilih dari rekening tabungan disini untuk pengisian pulsa nominalnya 20.000 dan maksimalnya 100.000 untuk di layar disini kita pilih 20.000 setelah itu konfirmasi nomor yang mau kita isi apabila nomornya sudah benar maka kita tekan ya dan untuk ADM nya pengisian pulsa melalui ATM BNI ini 1.500 rupiah jadi pastikan saldo kita cukup untuk pengisian pulsa 20.000 disini kita tekan ya jika sudah benar kita tunggu beberapa saat ya transaksi telah selesai dan janganlah upah untuk mengambil bukti pembelian pulsanya pembayarannya ya disini kita dipinta untuk menggantikan pin tekan tidak kalau kita tidak mau mengganti pin sebelum kita meninggalkan ATM dibiasakan untuk mengensel terlebih dahulu untuk mengeluarkan kartu debit kita ya demikianlah tutorial cara pembelian pulsa melalui ATM BNI semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi yang lain dalam berantra saksi apabila tutorial ini bermanfaat bagi saudara Bang Ber silahkan untuk dikirim ke rekan-rekan atau saudara-saudara Bang Ber yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh